Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Giripur Nama Channel Masih membahas Tate yang sedang viral ya UV K5 Seperti Terlihat pada layar Anda Disini ada Berlin, ini Kuanseng Dua-duanya adalah Warga UV K5 Meskipun leadernya adalah Kuanseng, karena pertama kali Yang mengeluarkan Model HT seperti ini Dimana memiliki banyak fitur Pada video ini Saya ingin menunjukkan Cara setting RPU Dan juga Bagaimana cara melakukan Air copy Mengcloning Memori dengan Menggunakan frekuensi Tidak perlu membutuhkan Kabel maupun software Seperti apa Ikuti video ini Dan jangan lupa Untuk di subscribe Dan di like Serta di share Agar channel ini Semakin berkembang Terus dengan saya Baiklah kita coba Mulai Cara menyettingnya Jadi Pertama-tama Kita akan Menyetting HT Berlin ini Menggunakan frekuensi Yang akan terhubung Dengan RPU Jadi kita butuh Dua frekuensi Frekuensi offset Nah pertama-tama Kita nyalakan terlebih dahulu Perangkat radionya Ini kita arahkan Disini ada dua display A dan B Jadi Kita coba Di A Dan pastikan Bahwa Modenya Sudah pada mode VVO Ya Disini terlihat Ada tulisan M 018 Di depan Artinya ini Masih dalam mode Memory Untuk merubahnya Ke mode VVO Caranya Kita tekan F Tekan 3 Ya Disini ada tulisan VVO MR MR itu memory Ya Saya contohkan Misalkan kita Bekerja di frekuensi Frekuensi outputnya Ya Atau resipnya Jadi 14 22 22 20 Misalnya Ya Ini adalah frekuensinya Terus Kita Terlebih dahulu Menyetting Kememori Untuk Offsetnya Sekaranya Tekan M Arahkan Ke Menu Offset Di 09 Ya Disini adalah Frekuensi selisih Ya Contoh kita akan Misalkan Tekan M dulu ya M Untuk membedakan settingnya Di selisih 6 Misalkan ya 6 MHz Ini ya Kita tekan Tekan M lagi Untuk menyimpan Terus Ini Tambah Terhadap Frekuensi output Atau kurang Jadi kita tinggal Arahkan ke Menu 28 nya SFT Min D Ya Ini nanti Untuk Menyetting Minus Apa Plus Ya Jadi ada pilihannya Minus Plus Off Misalkan Kita akan Frekuensi inputnya Itu adalah Selisihnya Berarti minus ya Kita arahkan ke minus Kita Kita simpan Ya Kita exit Jadi ada tanda Minus ya 142.220 Nah Kalau kita tekan 0-0 Hasilnya 136.2220 Ya Asumsinya seperti ini Nah Kebanyakan FPU Butuh Tune ya Untuk membuka Untuk setting Tune nya Caranya Kembali ke menu Kita arahkan Ke atasnya ya Ke mode Menu 7 Ya Nah Biasanya Ditransmit Ya Untuk tune nya Disini TCTCS Ya Kita pilih Menu Untuk mengaktifkannya Nah Kita sesuaikan Dimana Tune nya Ya Tinggal dipilih aja Contoh Tune nya Ada di Buna bebas ya Tergantung Settingan Dari RPU nya Kita harus cari Tahu Misalkan Di 100Hz Ya Kita tekan Ya Ini kalau butuh Receipt nya ya Menggunakan Tune Yang biasanya TCTCS Ya Sudah simpan Kita exit Ya Nah ini Sudah tersematkan Tune Ya Ini ada CT Setelah kita berhasil Men setting nya Kita perlu Menyimpannya Kedalam Memory Nah Caranya adalah Dengan Menekan Tombol Menu Kembali M ya Terus kita Arahkan Ke Nomor 13 Menu 13 Memory Kita tekan Kita tekan Menu kembali Untuk Masuk ke Mode Setup nya Nah disini Kalau tandanya CH018 Sebagai contoh disini Artinya ini sudah ada Memory yang tersimpan Untuk membuat Memory baru Pastikan tidak ada Tulisan CH Ya Caranya Kita tekan menu Kita arahkan Ke atas Sampai ketemu Angka yang belum ada Tulisan CH nya Asumsinya disini adalah 019 ya Berarti menu Nomor 19 Kita tekan M lagi Cure Kita tekan M lagi Maka frekuensi tadi Sudah tersimpan Di channel 19 Exit Disini masih VPO ya Kita pindahkan Ke Mode Memory Caranya Tekan kembali F 3 Nah disini Kelihatan ya 19 Artinya Memory 19 Ini adalah Frekuensi yang tadi Sudah kita simpan Baiklah Berikutnya Kita akan coba Melakukan Copy Memory Dari HT Berlin Yang sudah Kita simpan Memory Tadi beberapa ya Dan kita sudah Mencoba Cara Melakukannya Dan sekarang Kita akan coba Kopikan ya Dari Berlin Ke Kuanseng Ya Dengan Menggunakan Fitur Air Copy Ya Jadi fitur ini Memudahkan kita Melakukan Copy Mengcloning Isi memory HTUVK5 Ya Dengan Menggunakan Frekuensi Tanpa Menggunakan Kabel Ya Caranya Adalah Kita hidupkan Dulu Masing-masing HT ini Dengan Cara Menekan Tombol PTT Berbarengan Dengan Tombol Yang paling Bawah Ya Kalau dari atas 1 2 3 Jadi Tombol 1 Dan Tombol 3 Ya Secara Berbarengan Tekan Nyalakan Sampai Tertulis Air Copy Ready Ya RDY Lakukan Hal yang Sama Di Hati Yang Satunya Di Tit Dan Tombol Ketiga Nah Ini Menunjukkan Frekuensi Yang Sama 4 10 0 25 Sebelumnya Saya Udah Uji Cobakan Cuma Frekuensi Ini Mempengaruhi Perangkat Rekam Saya Jadi Saya Ingin Menaikkan Ya Prinsipnya Harus Sama Frekuensinya Dengan Proyeksi Ini Juga Tidak Bermasalah Sebenarnya Cuma Bermasalah Pada Alat Recording Saya Jadi Saya Akan Merubahnya Ke 4 9 9 9 9 9 9 Ya Disini 9 9 7 5 Saya Akan Lakukan Hal Yang Sama Kata Yang Satunya 4 9 9 9 9 9 Ya Meskipun Jatuhnya Disini 9 9 7 5 9 7 5 Yang Penting Prinsipnya Frekuensinya Harus Sama Yang Akan Dikopi Adalah Berlin Ke Kuanseng Sehingga Berlin Akan Melakukan Transmit Data Ke Kuanseng Nah Untuk Yang Akan Dikirim Atau Akan Dikopi Isinya Kita Tekan Tombol M Nah Disini Sampai Ada Tulisan SND Yang Dia Send Nah Untuk Yang Merimanya Kita Tekan Tombol Exit Nah Ini Kelihatan Ya Jadi Disini Send Disini Receive Ini Akan Berjalan Sampai Nanti Complete Ya Ada Informasi Di Display Complete Ini Tadi Tidak Berbarangan Harusnya Berbarangan Jadi Kita Tombol Exit Untuk Receive Ini Tombol Transmit Ya Atau Kita Tekan Terlebih Dahulu Yang Bagian Yang Menerimanya Ya Agar Benar-benar Yang Dikirimnya Itu Nanti Jumlah Angkanya Sama Nanti Kita Lihat Oke Selesai Ya Ditandakan Tulisan CMP Complete Jadi Yang Receive Itu Berhasil Meng-copy Sekitar 109 Dengan 2 Error Ya Dari Sumbernya 120 Tadi Karena Tidak Berbarengan Ya Dan Ada error 2 Ya Ini 100 Cuma 111 Cuma Gagal 2 Ya Sedangkan Isi memory Ada sekitar 120 Ya Ada data Yang dikirim Sebesar 120 Kurang lebih Ya Nah Ini Kita Untuk Melihatnya Kita Matikan Hidupkan Kembali Untuk Membuktikan Bahwa Memory Yang kita Kopikan Berhasil Nah Ini Aja Langsung Sudah Sama 1422 20 1422 20 Jadi Di cloning Semuanya Di sini Member 17 Saya pindahkan Dulu Ke B Ini Juga Ke B Ya Ini 136 Ini 142 Nah Ini Mungkin Bagian Yang gagal Kalau Kita Naikkan Ke 16 Ini Sama Isinya Ke 15 438 438 Ini Yang gagal Berarti 17 Ini 136 Ini 142 18 1301 Ini 108 Ya Radio Naikkan Lagi Ke 19 Gagal Juga Jadi Ada Beberapa Yang Gagal Ini Kembali Kembali Memori 1 Berhasil Jadi Itu Meskipun Ada Beberapa Yang Gagal Tapi Sebagian Besar Berhasil Dengan Cara Copy Air Copy Air Fitur Dari UV K5 Ini Juga Menjawab Pertanyaan Rekan-rekan Apakah Compatible Antara Berlin BL 558 Dengan UV K5 Ya Ternyata Compatible Juga Saling Bisa Berhubungan Dengan Menggunakan Fitur Yang Ada Ya Itu Kira-kira Yang Bisa Saya Share Di Video Ini Nanti Akan Kita Explore Lagi Dari HT UV K5 Family Ini Adakah Fitur-fitur Lain Yang Bisa Kita Bagikan Di Video Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Berjumpa Kembali Di Video Sayang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Date T lai Lai T Terima kasih.